TikTok shop dihapus Ngikir kalian, main hapus-hapusan saja ini Banyak yang diuntungkan ya Harga murah, kualitasnya kita bisa lihat Lewat jualan langsung live itu Ini malah dihapus keranjang kuning ini Gimana lagi kita mau berbelanjaan dengan murah, kualitas bagus itu Harusnya yang dihapus itu ya Situs-situs jude Itu aplikasi judi Game-game yang judi-judi itu baru kalian hapus ya Ini gak dihapus-hapus ini, iklannya banyak ini Terus apa lagi? Aplikasi rawa-rawa yang Ayo bang, bang, bang Kosok-kosok, kosok-kosok sini ya Kosok-kosok, jangan lupa tf ya Nomor WA di bawah ini ya Itu yang harus dihapus Ini apa ini? Menghapus ya TikTok shop, orang mau berbelanja, nyaman, aman Mana dihapus kalian ya Ada hutangga di sana Ada hutangga di sana Ada hutangga di sana Ada Beb, siapa yang kau otak-otakan? Siapa yang kau suruh mikir? Dan siapa yang tutup TikTok shop? Pemerintah, Beb, pemerintah Dan siapa yang merintah? Pastinya Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Tentunya pemerintah sudah memikirkan dengan masa-masa Sudah menganalisa, mengevaluasi, mengamati, dan mempertimbangkan dengan seksama Kenapa sampai TikTok shop ditutup? Beb, ya Kita sebagai rakyat jelata wongcilik rakyat Indonesia Memang wajib dan harus mengkritik pemerintah ketika kebijakan-kebijakan yang ada itu Tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan hati nurani kita Tapi dengan etika, dengan sopan santun Tidak mengotak-otakan seperti kamu itu, Beb, ya Dan ketika kamu membandingkan Janganlah membandingkan dengan aplikasi sebelah ABCD Di TikTok saja masih banyak akun-akun yang memberikan pembelajaran Sebagai seorang pengemis online, Beb, ya Dulu Saya suka kepadamu, saya salut ke kagumamu, saya kagum kepada kamu Karena kamu adalah anak bangsa di negeri ini yang mampu dan bisa Serta berani menyuarakan ceritan-ceritan dari rakyat Beb, ya Tapi kekagumanku saat ini hancur sudah Karena konten-kontenmu yang saat ini Kamu di left, ngemis secara online Kauan jebur kali Kauan adu sendok Kauan corek-corek muka dengan lumpur Mengharapkan gift dari penonton Apakah itu bukan mengemis secara online Ekspektasi saya, bayangan saya tentang kamu Adalah seseorang yang punya semangat kerja yang tinggi Pejuang rupiah yang luar biasa Untuk mencukupi keluarga mu, kemakmuran keluarga mu Tapi sekarang hancur sudah ketika kamu mempertontonkan Memperlihatkan sebagai seorang pengemis online Saat ini kamu mengajari Kepada anak-anak muda Generasi muda Sebagai seorang pemalas Yang berjiwa dan bermental Pengemis Beb, ya Mungkin Bagi teman-teman, bagi kamu Marah dengan kata-kata saya Silahkan Saya setit video ini, kamu marah Kamu laporkan Video ini dihapus Silahkan Saya tak peduli tentang semua itu Yang jelas saya ingin menyuarakan hati nurani saya Apa yang saya lihat Itu yang saya katakan Dan apa yang ada di mana saya Dan inilah yang saya katakan Ingat itu, Beb Saya tak peduli ʃ, Bagaimana saya katakan We32 Keb, ya Tulis 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 Inhale Tidak Terima kasih.